Mengapa beberapa wanita mengalami menstruasi 2 kali dalam 1 bulan? Apa sih faktor-faktor fisik dan hormonal yang dapat mempengaruhi siklus menstruasi yang tidak teratur? Oke, seringkali penyebab wanita bisa mengalami height 2 kali dalam 1 bulan disebabkan oleh siklus height yang pendek. Siklus height yang normal itu biasanya antara 21 sampai 35 hari, tapi bisa juga kurang dari 21 hari. Nah, ini biasanya alasan umum penyebab terjadinya height 2 kali dalam 1 bulan. Perubahan faktor fisik dan emosional yang terjadi begitu cepat juga bisa mempengaruhi ya. Misalnya, stres, adanya kenaikan atau penurunan berat badan secara drastis, serta gaya hidup yang tidak sehat. Biasanya hal-hal ini yang sering mempengaruhi siklus height jadi tidak teratur. Bagaimana membedakan menstruasi normal dengan menstruasi yang tidak teratur? Siklus menstruasi yang normal itu ada 3, ada yang berlangsung 21 sampai 35 hari, kurang dari 21 hari, dan lebih dari 38 hari. Untuk yang lebih dari 38 hari ini, seringnya dialami oleh remaja yang baru pubertas dan bisa berlangsung selama 1 sampai 2 tahun pertama. Siklus menstruasi terbilang tidak teratur kalau periode menstruasi setiap bulannya selalu berubah, apakah jadi lebih cepat atau lebih lambat. Bagaimana menstruasi ganda dalam 1 bulan dapat mempengaruhi kesehatan tubuh dan siklus menstruasi selanjutnya? Menstruasi 2 kali dalam 1 bulan sebetulnya masih tergoreng normal ya. Dengan catatan, tidak ada keluhan lain seperti misalnya darah height yang berlebihan, nyari height yang sulit hilang, sakit saat berhubungan, atau gejala kesehatan lainnya yang membuat tidak nyaman. Jika kondisi ini terus berlangsung, baik itu menimbulkan gejala kesehatan lain atau tidak, boleh banget diperiksakan ke dokter kandungan untuk dicari tahu lebih jauh penyebabnya. Kenapa bisa terus menstruasi ganda dalam 1 bulan? Ada nggak sih dok pilihan pengobatan atau strategi untuk mengatasi menstruasi tidak teratur ini? Lalu bagaimana cara mencegahnya? Menstruasi tidak teratur ini bisa saja indikasi adanya gejala penyakit lain seperti misalnya myong, PCOS, gangguan tiroid, atau endometriosis. Jika ini benar mengarah ke salah satu gejala penyakit tersebut, maka diperlukan obat atau tindakan medis untuk menyembuhkan penyakitnya supaya menstruasi bisa kembali normal. Tapi faktor lain seperti stres, kurang istirahat, gaya hidup tidak sehat, kenaikan atau penurunan berat badan secara ekstrim, bisa juga menjadi penyebab siklus menstruasi jadi tidak teratur. Yuk jalani pola hidup dan pola makan lebih sehat supaya siklus menstruasi kamu teratur. Terima kasih telah menonton!